Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zina merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercelah Akibat zina sungguh sangat mengerikan Allah azawajala berfirman Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji Dan suatu jalan yang buruk Quran Surat Al-Isra ayat 32 Dalam ayat lain Allah azawajala berfirman Dan orang-orang yang tidak menyembahilah yang lain beserta Allah Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya Kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Barang siapa yang melakukan demikian itu Nisyaya dia mendapat pembalasan dosanya Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu Dalam keadaan terhina Quran Surat Al-Furqan ayat 68 hingga 69 Dari ayat ini Allah azawajala menyebutkan perbuatan zina Setelah perbuatan syirik dan setelah pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan Allah azawajala Ini menunjukkan betapa perbuatan zina itu sangatlah buruk Dalam ayat lain Allah azawajala menyebutkan Sangsi bagi pelaku perbuatan nista ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali derah Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Jika kamu beriman kepada hari kiamat dan hari akhirat Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman Quran Surat Nur ayat 2 Para ulama mengatakan ini sanksi bagi perempuan dan laki yang berzina apabila keduanya belum menikah Sedangkan bila telah bersuami atau pernah menikah Maka keduanya dirajam atau dilempari dengan batu hingga mati Dalam hadis yang sahih dinyatakan Tidaklah orang yang berzina itu beriman saat dia melakukan perbuatan zina Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain dinyatakan Siapa yang berzina atau minum khamar Maka Allah mencabut keimanan dari orang itu Sebagaimana seorang manusia melepas bajunya dari arah kepalanya Hadis Riwayat Al-Hakim dan hadis Abu Khurairah R.A. dan Asyuti memberi simbol soheh Zina yang terburuk adalah menzinai ibunya sendiri, putrinya, saudari, atau makhrumnya yang lain Dalam hadis dinyatakan Siapa yang menzinai makhrumnya maka bunuhlah Hadis Riwayat Al-Hakim dan beliau sohehkan Zina berisi seluruh kejelekan 1. Dapat mengurangi agama seseorang 2. Dapat menghilangkan sifat waro 3. Dapat merusak kehormatan dan harga diri 4. Zina mengurangi sifat cemburu 5. Pezina mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla 6. Zina menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap 7. Zina menggelapkan hati dan menghilangkan cahayanya 8. Zina mengakibatkan kefakiran yang terus-menerus 9. Zina menghilangkan kesucian pelakunya Dan menjatuhkan nilainya di hadapan ropnya dan di hadapan manusia 10. Zina mencopot sifat dan julukan terpuji Seperti ifah, baik, adil, amanah dari pelakunya Serta menyematkan sifat celah Seperti fajir, pengkhianat, fasik, dan pezina 11. Pezina menyeburkan diri pada azab Di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit Dan bawahnya luas Sebuah tempat yang pernah disaksikan Nabi SAW Untuk menyiksa para pezina Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya Dari sahabat Samurabin Jundab RA 12. Dapat menghilangkan nama baik Dan menggantikannya dengan Al-Khobits Sebuah gelar yang disematkan untuk para pezina 13. Allah SWT memberikan kegelisahan hati buat para pezina 14. Zina menghilangkan kewibawaan Wibawanya akan dicabut dari hati keluarga dan teman-temannya dan yang lain 15. Manusia memandangnya sebagai pengkhianat Tidak ada seorang pun yang bisa mempercayainya mengurusi anaknya dan istrinya 16. Allah SWT memberikan rasa sumpek dan susah di hati pezina 17. Pezina telah menghilangkan kesempatan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan bersama bidadari Di tempat tinggal indah di surga 18. Perbuatan zina mendorong pelakunya berani durhaka kepada kedua orang tua Memutus kekerabatan, bisnis haram, menzolimi orang lain dan menelantarkan istri dan keluarga 19. Perbuatan ini dikelilingi oleh perbuatan maksiat lainnya Jadi perbuatan nista ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan didahului, dibarengi dan diiringi beragam maksiat lainnya 20. Perbuatan keji menyebabkan keburukan dunia dan akhirat 20. Pelaku zina wajib diberi sanksi Pezina yang belum menikah diderah 100 kali dan diasingkan selama setahun dari daerahnya Sedangkan pelaku yang pernah menikah atau masih berkeluarga dirajam atau dilempari batu sampai mati 21. Dapat merusak nasab 22. Dapat menghancurkan kehormatan dan harga diri orang 23. Dapat menyebabkan tersebarnya wabak penyakit berbahaya, toun atau lepra Dan tersebarnya penyakit kelamin yang umumnya sulit diobati, minimal penyakit sipilis 24. Perbuatan zina membuka peluang bagi keluarganya untuk terjerumus dalam perbuatan serupa Dalam pepatah dikatakan, engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu 25. Dapat menyebabkan balasan amalan solehnya hilang hingga ia bangkrut pada hari kiamat 26. Di hari kiamat, pelaku zina akan dihadapkan pada orang yang istrinya dizinai untuk diambil pahala kebaikannya Sesuka sang suami, sehingga tidak tersisa kebaikan sedikitpun 27. Anggota tubuh seperti tangan, kaki, kulit, telinga, mata, dan lisan akan memberikan persaksian yang menyakitkan Allah Azza wa Jalla berfirman Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Quran Surat Nur Ayat 24 Itulah diantara sekian banyak efek negatif dari perbuatan zina Semua ini memberikan gambaran betapa buruk dampak perbuatan nista ini dan alangkah rendah moralitas pelakunya Efek negatif perbuatan tak senono ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pelaku, tapi juga oleh sang anak yang tidak tahu menau Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kami dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan keji ini Diterjemahkan dari Kutaib Khotarul Jarimah Al-Huluqiyah Karya Sheikh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah Al-Manhaj 3 Macam Zina Dalam Islam Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina Karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya Tak lain dan tak bukan, ini merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT Ini merupakan salah satu dosa terbesar setelah sifat syirik dan membunuh Sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Al-Furqan Ayat 68 yang artinya Dan orang-orang yang tidak menyembah rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya Kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya Pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali Serta diasingkan selama satu tahun Hukuman bagi pezina pun sangat berat Sebagaimana Allah SWT berfirman Pezina perempuan dan pezina laki-laki Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya Mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka Disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan lelaki musyrik Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu'min Dalam Islam ada beberapa jenis zina yang perlu diketahui beserta perbedaannya Yaitu sebagai berikut 1. Zina Al-Laman Jenis zina yang pertama adalah zina Al-Laman Yaitu zina dengan jenis perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indra Hal ini dijelaskan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda yang artinya Hadis riwayat muslim Mengutip dalam Islam Dataidi Zina Al-Laman terbagi lagi menjadi beberapa bagian Yakni Zina Ain Yaitu ketika seorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu atau zina mata Zina Kolbi Yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis Dengan perasaan senang dan bahagia Zina Hati Zina Ucapan atau Lisan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau mulut Zina Tangan atau Yadin terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya Diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu Zina Tangan 2. Zina Moksan Tidak hanya itu, terdapat jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan Hingga melakukan hubungan intim Adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri Namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahrum Atau bisa disebut berselingkuh Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahrumnya Ini tertuang dalam ayat dan hadis terkait larangan berzina dalam pernikahan Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Quran Suratalan Fal ayat 27 Sebaiknya seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan Hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahrumnya 3. Zina Ghoiru Mohsan Zina Ghoiru Mohsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran Namun melakukan perbuatan zina Selain itu, terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan Ini disebut dengan zina ghoiru Mohsan Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi Sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina Allah SWT telah menyebutkan bahwa Jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina Ini adalah bagian dari dosa besar Sehingga tidak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati baik keluarga sekalipun Bagaimanapun, mereka yang berbuat zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!